Pemirsa selain dugaan kasus penistana agama, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, kembali dilaporkan atas dugaan penyelewengan dana infak dan zakat. Forum Indramayu menggugat melaporkan Panji Gumilang ke Mapolres Indramayu, Jawa Barat. Setelah sempat berunjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun beberapa waktu lalu, Forum Indramayu Menggugat atau FIM, Senin siang mendatangi Mapolres Indramayu. Kedatangan perwakilan Forum Indramayu Menggugat ini untuk mengadukan adanya dugaan pengelolaan infak dan zakat secara ilegal oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Diduga pengelolaan infak dan zakat oleh Panji Gumilang sudah dilakukan sejak lama dan dinilai illegal fundraising. Hal tersebut berdasarkan analisa FIM dari video wawancara Ex-Wali Santri di media nasional. Bahkan, FIM juga menduga uang di rekening-rekening Panji Gumilang yang dinyatakan Mahfud MD patut diduga salah satunya dari infak tersebut. Mengelola itu harus ada aturan pijakan hukumnya, bagaimana negara membatasi. Ini duit-duit yang dinyatakan oleh Pak Mahfud itu di rekening-rekening itu patut diduga asalnya salah satunya dari infak dan sodakoh kelompok-kelompok mereka yang diduga NII. Nah, negara ini kan membatasi dengan regulasi itu bahwa kalau mengumpulkan dana tanpa sesuai dengan undang-undang berarti itu sudah bidana. Forum Indra Mayu mengugat juga menilai terkait infak dan zakat sudah ada kewenangannya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam hal ini, Basnas atau yang bukan dari kementerian adalah illegal fundraising. Dari Indra Mayu, Jawa Barat, Toyskandar, Ainews melaporkan.